Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai, Gibran tetap memerlukan dukungan dari partai politik. Setelah tak lagi bersama PDI Perjuangan, perlu rumah baru bagi Gibran dan keluarga besar Jokowi untuk berkarir di dunia politik. Ya saya kira memang untuk terus memperkuat basis dukungan politiknya, saya kira memang Mas Gibran Takabumi Ngeraka itu perlu untuk mencari dukungan partai politik yang lain ya. Karena apapun kepentingan-kepentingan politik di masa yang akan datang, terutama kepentingan politik parlemen, itu teruslah dilawan. Perhari ini, kalau tidak punya dukungan partai politik, saya kira khawatir akan terus mendapatkan kritik dan resistensi yang saya kira itu akan justru mengganggu fokus kinerja Gibran di masa yang akan datang. Jadi setelah tak lagi dengan PDIP, tentu harus mencari alternatif partai-partai yang paling mungkin untuk melabukkan di mana Gibran itu akan menjadi kado di dalamnya nanti. Partai mana kira-kira yang paling mungkin? Seperti apa? Ya banyak, bisa Gerindra, bisa Golkar, bisa PKB, bisa Nasdem, dan partai siapapun yang saya kira akan membukakan pintu yang selebar-lebarnya ke Pulau Gibran. Perhari ini kita mendengar pernyataan dari Turgi Pili Hasan, jadi ketika memang Jokowi dan keluarga besar nyata lagi dianggap sebagai bagian dari PDIP, maka PAN adalah partai politik yang akan membuka pintu yang seluas-luasnya bagi Jokowi, Gibran, dan keluarga besarnya. Hubungan keluarga besar Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan dinilai sudah berakhir sejak Gibran Raka Buming Raka memutuskan maju mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Banyak alternatif rumah baru yang bisa disinggahi keluarga besar Jokowi. Sejumlah partai politik sudah menyatakan akan membuka pintu lebar bagi keluarga Presiden.